PENGCAP PENGTAKU PIDI BionTV Senin 10 Januari 2022 mengatakan tujuh atlet itu dinyatakan lolos usai menjalani seleksi secara ketat selama dua hari pada 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022 di lapangan Gor Alun Alun Kota Sikli. Secara keseluruhan, seleksi diikuti 27 atlet di mana man 3 Pidi mengutus sebanyak 13 atlet. Dari tujuh atlet yang lolos, satu di antaranya merupakan tenaga pendidik atau guru yaitu Sapri Jal yang meraih peringkat ketiga pada kategori Putra Pool B. Selebihnya enam siswa masing-masing pada kategori Putri Pool B yaitu Rizka Santi ranking 1, Safira ranking ketiga dan Chudvina ranking keempat. Lalu pada kategori Putri Pool A yaitu Shifa Olivia peringkat ketiga. Selebihnya kategori Putra Pool B yaitu David dengan torehan peringkat 1 dan Iqsal Madina peringkat keempat. Muhammad Taifuri menegaskan latihan bagi tujuh atlet yang lolos ini telah menjalani latihan maksimal demi pencapaian target perolehan mendali ke Pora 14. Dari Sigli, Idris Ismail, Serambion TV.